Intro 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 Ini liat ini Fit Namah Amanda di dunia ini Emang iya ko dawang Banyaka Terus emang ada silikiri aku di hape ini Gimana cara niya ako dapat bukti ang akurat Kalo Amanda adalah pala ko upanyulikan na iya ka Kalo ako dapat bukti Baro ako bisa serat niya ka kantor polisi Tapi gimana ya? Apa perlu aku tanya tetangga Amanda Ya siapa tau ada yang liat Amanda pernah bawa bayi Hei sayang Gak usah so manis Mau apa kamu? Ya aku kangen sama kamu I wanna spend time with you Kok kangen? Nanti papaan sih ngapain pegangan-pegangan tangan segala sih net Kalo sampe papa ngomong liat gimana? Yalah tenang aja kali Papaku udah tidur kok jam segini Jadi dia gak bakalan tau Tetep aja aku gak enak nam Aku tuh ngehargain papa kamu ya Yaudah kalo gak enak kita ke kamar aja Yuk Enggak Ya iyalah gak mau Kan ada anak di kamar Oke Kalo emang gak ada lagi yang mau dibicarain Mending aku balik ke kamar Masih ada laporan yang harus aku kirim sama papa kamu Yoi Enggak Yaudah kalo emang kamu mau ngerjain laporan Aku temenin kamu ke kamar Aku bantuin kerja laporannya Kan aku lebih ngerti ke laporannya Yuk Kita ke kamar aku temen Enggak Yaudah Oke yaudah Kalo gitu aku bakalan temenin kamu Tapi sementara doang Gak lama-lama ya Oke Gitu dong Ini aku dingin Yang jauh-jauh Nat Aku disini udah cukup Gak perlu pake pegangan tangan Enggak aku mau pegang Amu gak suka ditolak Semoga aja anak ketiduran Jadi dia gak perlu nyariin gue Apa? Masa untuk menemukan satu orang aja gak bisa sih pak? Pak Saya mohon Kerahkan seluruh tim bapak Temukan Dharma pak Karena ini menyangkut keselamatan keluarga kami Saya gak peduli Mau hidup ataupun mati Dia harus segera ditemukan pak Mas Kok belum tidur? Saya baru dapet kabar dari polisi Sampai detik ini mereka belum juga bisa nemuin Dharma 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 pasti merencanakan sesuatu untuk mencelakai keluarga kita Iya mas Saya juga khawatir Kalau sampai nanti Dharma dateng lagi terus ngakain kita gimana? Ya kamu jangan khawatir Saya bersumpah Saya akan lindungi kamu, Nayaka dan seluruh orang yang ada di rumah ini Saya gak akan biarkan Dharma mencelakai keluarga kita lagi Ya udah Mas Abi istirahat lagi ya Jangan banyak pikiran nanti Mas Abi sakit Kalau saya sampai sakit kan kamu juga yang ngurusin saya Saya malam ini mau tidurnya nyenyak Semoga aja Nayaka gak rewel kayak kemarin malam Pasti enggak? Soalnya kan Nayaka tadi udah minum susunya banyak Pasti tidurnya pulas Bagus Bagus deh kalau gitu Kenapa? Kok ngeliatinnya gitu? Ini baju tidur baru ya? Hah? Enggak kok udah lama Udah lama? Gerah ya? Panas Ini aslinya gak nyala ya? Nyala kok Mas Asli malah kedinginan Teman Enggak kok Udah Gila Terima kasih telah menonton! Itu kok nangis lagi? Nggak tau, Mas. Ya udah, saya cek dulu ya. Sebentar. Baby Shitter yang nggak becus apa jagain Naya, Kak? Apalagi Naya, Kak juga sih. Nggak ngertiin kondisi papa mamanya. Masa setiap jam segini nangis? Naya, Kak, sayang. Ya ampun, kamu kenapa, nak? Kok malah bangun sih? Hah? Sayang, sini-sini-sini mama gendong ya, nak ya? Apa lagi Naya, Kak? Nggak tau nih, Mas. Sayang. Mas, ini kok badannya naik, Kak? Agak panas ya? Sebentar, saya ambil termometer dulu. Mas, Mas, Mas. Tenang dulu dong. Kalau masih 37,5 derajat tuh nggak apa-apa. Nggak usah dibawa ke dokter. Apanya yang nggak apa-apa? Orang ini agak panas kok, badannya agak demam. Ya, waktu itu kan dokter pernah bilang, kalau di bawah 39 derajat tuh masih aman. Kasih aja ini obat penurun panas ya, kita coba dulu. Kamu jangan so tau. Buat anak, kalau coba-coba. Nih, macam-macam lah kamu. Udah langsung ke dokter aja sekarang. Emang nanti kalau Naya ke kenapa-napa, kamu mau tanggung jawab? Mas, habis kok ngomongnya gitu sih? Yaudah, makanya ayo. Mana? Siapin semua perlengkapan ini. Ayo kita ke dokter aja langsung. Yaudah, bawa tasnya di sana tuh ya. Ya, yuk. Kok Reno lama banget ya belum balik-balik juga? Apa jangan-jangan di kamar mandi ya? Reno? Ren? Nggak ada juga. Sayang, kamu lapar ya? Yaudah, kita cari makannya di bawah. Sekalian cari papa kamu. Ini udah takdir kita sayang. Tapi kamu bakal tetep sama aku kan mas ya? Kamu nggak akan tinggalin aku kan karena ini mas. Aku nggak mungkin ninggalin kau. Sayang. Hei mas. Hei, kau belum tidur? Belum ngantuk aku. Maafin aku ya, perkaraan aku tadi siang. Sekarang ini kita harus berusaha dan ikhtiar. Ya? Kamu ikhlas? Apapun kejadiannya, aku ikhlas. Dan aku tetap mencintai kamu. Kita tidur ya? Oke. Ya. Itu kan Pak Goncoro. Berarti juga keluar meeting dong. Gue tanya dia sama dia. Halo? Ya? Saya masih ada urusan di sini. Kenapa? Gak usah deh. Gak enak sama Pak Goncoro. Kalo sampe tau Reno kerja, masa bawa istri sih? Gue cari aja deh si Reno. Aduh. Kok Mas Herman belum pulang ya? Berhasil nggak ya? Ntar kalo aku telpon. Eh! Mas! Gimana? Abimana mau nggak? Beli resortnya? Ya. Mantu sih belum jawab iya ya. Dia bilang mau liat blueprintnya dulu besok. Ya mudah-mudahan aja lah. Mas! Kamu harus pepet terus Abimana. Gimanapun caranya. Abimana harus beli tuh resort. Kan nggak lucu kalo kita mati dibunuh sama preman-preman itu. Ya kan? Kamu nggak mau juga kan? Marisa, ini aku lagi usahain. Nggak usah aku takutin gitu lah. Eh! Siapa yang aku nakutin? Makanya kamu tuh ya mas kalo nyari bisnis tuh yang jelas. Jangan kayak gini ribet kan jadinya. Baru juga aku nikah lagi sama kamu udah dikasih bencana. Marisa. Ini bukan bencana namanya. Tapi cobaan. Ya namanya hidup pasti banyak cobaan. Kalo banyak cucian. Laundry namanya. Mudah. Aku pusing. Mau tidur. Ihhh. Ihhh. Nyebelin deh. Awas aja nih kalo sampe nggak bisa bayar. Hidup nih nggak tenang. Mas? Mas? Tidur. 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 Tidur.